Pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, Paus Franciscus, tiba di Indonesia pada selasa siang. Paus Franciscus dan rombongan mendarat menggunakan pesawat komersil ITA Airways di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, sekitar pukul 11 lewat 25 waktu Indonesia Barat, diketahui kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia dalam rangka perjalanan apostolik selama periode 3-6 September 2024. Pemilik nama asli George Mario Bergoglio ini adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia setelah 35 tahun silam. Menariknya Paus Franciscus memang tidak meminta sambutan yang mewah dari Indonesia. Paus bahkan memilih tinggal di kedubas Vatikan di Indonesia ketimbang di hotel selama perjalanannya. Paus tampak turun dari pesawat menggunakan kursi roda dan disambut langsung oleh Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulis Tianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Selama lawatannya ke tanah air, Paus Franciscus dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo, kemudian bertanda ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, serta memimpin Misa di Stadion Utama Kelora Bung Karno dan Stadion Madya di hadapan lebih dari 80.000 umat Katolik dari berbagai penjuru.